Biasanya perempuan itu kalau sholat itu harus perfect Harus mandi dulu gitu ya Nggak enak kalau belum mandi Apalagi habis masak Atau biasanya sore lah Sore nih misalnya Sudah asar jam setengah empat Tapi belum masak Makanya masak dulu gitu ya Terus pengennya nanti mandi dulu Eh ternyata jam lima Masuk kamar mandi Kemudian ternyata melihat darah Dan belum sholat padahal sudah masak asar Pertanyaannya berarti wajib sholat nggak? Masih wajib Kok bisa sih? Iya masih wajib Tapi tidak bisa sholat setelah itu Karena sudah apa? Haid Oke ini yang nanti harus difahami Seorang wanita haid Yang belum sholat Kok sudah masuk waktu sholat? Ternyata keburu haid Ternyata para ulama menganggap Oh wanita itu sudah masuk kewajiban sholat Tapi karena sedang haid Berarti sholatnya ditunda Sampai kapan? Sampai dia nanti apa? Suci Setidaknya nih Imam Nawawi menyebutkan begini Kata Imam Nawawi Salah seorang ulama madhab syafi'i Dalam kitabnya Al-Majmuk Belum menyebutkan Termasuk salah satu yang dinas Atau dituliskan dalam madhab syafi'i Ketika perempuan itu mendapatkan awal waktu sholat Yang mana dia bisa melaksanakan sholat Ya Kecuali kalau belum bisa Kalau sudah bisa melaksanakan sholat Tapi enggak sholat-sholat Eh ternyata ketika mau sholat Ternyata haid Maka perempuan itu semahatut kemudian dia haid Anahu yalzamuha Wajib kepada perempuan itu Al-kodau Untuk kodau Sholat yang pernah ditinggalkannya ketika dia haid itu Contoh tadi sholat asar Kemudian dia belum sholat asar Ternyata keburu haid Ya berarti dia punya tanggungan apa? Sholat asar Kalau nanti suci Misalnya nih Apa namanya 7 hari berikutnya 10 hari berikutnya kok suci Sucinya misalnya zuhur Berarti Sebelum sholat zuhur Dia sholat apa? Asar Kok asar dulu Pak Ustaz? Asarnya bukan untuk asar nanti Tapi asar yang dulu Ya Asar yang dulu Kenapa? Karena dia sudah masuk Waktu wajib sholat Tapi dia tidak sholat Eh keburu apa? Haid Oke Ini Setidaknya disampaikan oleh Imam Nawawi Dalam ketamnya Al-Majmuk Cuma masalahnya begini Berarti wanita itu dosa dong Pak Ustaz Kenapa? Salah dia tidak buru-buru sholat Makanya ketendang Keburu sama Haid Ya Pak ya Jawabannya Memang sholat itu Sudah ada waktunya Inna sholat Dan waktu sholat itu Membentang Dari awal waktu Sampai akhir waktu Dan selama orang sholat Di waktunya Dari awal sampai akhir itu Dia dianggap masih sholat Kalau belum sholat Kalau belum sholat kok Dia keburu haid Dia tidak dianggap Meninggalkan apa? Sholat Kalau tidak dianggap Meninggalkan sholat Berarti perempuan itu Dianggap Tidak berdosa Kenapa tidak berdosa? Karena waktunya masih Tapi keburu apa? Haid Beda dengan orang yang Waktunya sudah habis Dia belum sholat Kemudian dia haid Ini beda Bapak misalnya nih Jam 5 belum sholat asar Itu dosa gak sih Pak? Dosa gak? Belum Ya Pak ya Tidak dosa Tapi gak dapat Fadilah sholat Di awal Waktu Ya Jangan keliru Kemudian selanjutnya Nah ini juga nanti Penting nih Buat perempuan Dan ini menjadi Hal yang Bahkan menjadi pendapat Dari mawarta sulama Jadi gini Kalau tadi Keburu haid Sudah Apa namanya Masuk waktu sholat Tapi belum sholat Yang ini Pak Waktu suci Waktu sucinya perempuan Ternyata Ini saya juga carikan Dari banyak kitab Salah satu Inilah al-Mazmuk Imam Nawawi Menyebutkan begini Wa ingka nazalika Fi waktil asri Au fi waktil isya'i Seorang wanita haid itu Ketika Sucinya Di waktu Asar Atau Di waktu Isya' Di waktu asar tuh ya Mau sholat tuh Kebetulan Oh kayaknya udah gak ada Darah yang mengalir Atau gak ada darah yang menetes Kemudian Oh ya sudah Suci Kemudian mandi Berarti sucinya di waktu Asar Atau di waktu Isya' Dia suci Ternyata Dan ini pendapat Mahurta Sulama Pak Jadi Seorang wanita haid Yang Sucinya itu Di dua waktu Yaitu Waktu Asar Dan waktu Isya' Nanti setelah Dia bersuci Dia wajib Sholat Satu sebelumnya Oke Ya ini Dalam matab syafi'i Iya Dalam matab hambali Iya Bahkan Mahurta Sulama Kecuali dalam matab Hanafi Oke Ini yang cukup panjang Ini pernyataan dari Ibn Uqudama Salah seorang Ulama matab hambali Tapi Ringkasnya begini Seorang wanita Haid Dia Waktu Berhentinya Haid itu Ketika waktu Isya' Yang wajib Dia lakukan Pertama kali Yaitu Dia apa Bersuci Ya Setelah bersuci Dia wajib Kodok Sholat Mahrib Kemudian Setelah selesai Kodok Sholat Mahrib Baru Sholat Isya' Oke ya Kalau Sucinya Waktu Subuh Habis Bersuci Dia sholat Subuh Bersucinya Kalau Waktu Antara Zuhur Dan Ketika Sucinya Itu Waktu Antara Subuh Dan Zuhur Dia cuma Wajib Nanti Sholat Zuhur Saja Di waktunya Kalau Sucinya Waktu Zuhur Berarti Dia cuma Wajib Sholat Zuhur Dan Seterusnya Tapi Kalau Sucinya Waktu Apa Namanya Asar Setelah Dia itu Mandi Wajib Kemudian Dia sholat Apa Zuhur 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 Baru Asar Tapi Kalau Sucinya Di waktu Mahrib Berarti Cuma Sholat Mahrib Kemudian Dilanjutkan Sholat Berikutnya Oke Ini Dua Sholat Ini Diwajibkan Oleh Para Ulama Dan Ini Pendapat Dari Dari Banyak Sahabat Nabi Diantaranya Abdurman Bin Auf Kemudian Ibnu Abbas Tawo Salah Seorang Tabi'in Mujahid Tabi'in Juga Imam Malik Imam Al-Lais Bin Imam Shafi'i Ishaq Bin Ruhawah Dan Abu Saur Dan Imam Ahmad Bilang Kebanyakan Ulama Tabi'in Itu Pendapatnya Seperti Ini Kecuali Satu Pendapat Yaitu Rudi Hassan Al-Basri Yang Diikuti oleh Ulama Dari Madhab Hanafi Artinya Mayoritas Ulama Dari Sahabat Nabi Dan Tabi'in Mereka Menyebutkan Kalau Wanita Hid Kok Sucinya Di Waktu Apa Asar Dan Waktu Isha Mereka Setelah Bersuci Wajib Satu Sholat Sebelumnya Bisa Dipahami Alhamdulillah Ini Pas Ibu Ibu Hadir Sıkayla Meni Terima kasih.